Langsung aja ya kita mulai Nah nanti disini ada 6 poin yang akan saya bahas ya Dan yang pertama itu adalah Apa itu do kolektor lapangan? Kenapa DC lapangan itu ditakuti? Ketiga pengalaman orang yang ditadengi DC Nah kemudian hak dan kewajiban kita Dan tips menghadapi DC lapangan Dan persiapan menghadapi DC ya Jadi ada banyak banget yang akan saya sharing-sharing di video kali ini Sesuai konteks yaitu debt kolektor lapangan pinjol Nah apa itu DC lapangan? DC lapangan adalah debt kolektor yang turun langsung ke lapangan ya Turun langsung datangin kita ya Ke rumah kita ya Alamat kita Sesuai ya data yang kita isi ya Buat nagih utang pinjaman online Nah mereka ini bukan cuma kirim pesan atau telepon Tapi beneran ya Datang ke rumah atau tempat kerja kalian buat minta pembayaran ya Nah ngeri banget kan ya Nah kenapa ya DC lapangan itu ditakuti sama beberapa orang atau banyak orang ya Nah ya